Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Di channel Cahri Bapak Ibu sekalian Terima kasih Bapak Ibu masih setia di channel Cahri Semoga Bapak Ibu senantiasa Dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini Cahri ingin memberikan tutorial Bagaimana cara Membuat animasi sederhana Dengan menggunakan powerpoint Nah animasi yang Kita buat kali ini Bapak Ibu sekalian Yaitu bagaimana cara membuat Burung terbang Dan juga Orang berjalan Nah bagaimana cara membuatannya Silahkan simak tutorial Cahri yang Berikut ini Pertama kali Marilah kita buka powerpoint Ini saya menggunakan powerpoint 2016 Klik dua kali Untuk memulai Bapak Ibu sekalian Silahkan pilih yang Blank presentation Klik saja Bapak Ibu sekalian Nah disini Dibuang saja Detail Nah Kemudian Bapak Ibu sekalian Kita akan Memasukkan gambar Misalkan Bapak Ibu Belum memiliki gambar Silahkan Bapak Ibu Klik di insert Disini ya Misalkan sudah Memiliki gambar di komputer Maka Diklik di picture ini Nah Kemudian apabila Belum memiliki gambar Bapak Ibu bisa Klik online picture Nah disini Bapak Ibu Saratnya harus Terkoneksi dengan Internet Ya silahkan Ini lebih mudah Bapak Ibu untuk mencari gambar Via online disini ya Daripada Bapak Ibu harus Download-download di Google Nah ini misalkan kita Mau mencari gambar Tentang Gunung Misalkan ya Nah bahasa Inggrisnya Gunung itu apa Bapak Ibu ya Mountain ya Misalkan untuk yang Kartun Misalkan Nah kalau sudah seperti ini Silahkan Bapak Ibu Enter saja Ya Maka akan keluar Gambar-gambar seperti ini Bila menggunakan gambar ini Yang muncul apabila diklik disini Itu adalah gambar yang Bebas lisensi Jadi maksudnya Bapak Ibu bisa menggunakan Kembali gambar Yang Bapak Ibu pilih Nah ini akan sangat berguna Apabila Bapak Ibu membuat Konten Youtube Ya Jadi apabila Bapak Ibu Menggunakan gambar yang Creative Common Bapak Ibu itu Bebas tidak ada Copyrightnya Nah tetapi Apabila Bapak Ibu hanya Untuk sekedar Membuat presentation Apabila ini dihilangkan Maka Hasilnya akan lebih banyak Ya Nah seperti ini Bapak Ibu sekalian Nah ini bisa dipilih Mana yang Bapak Ibu suka Silahkan Dipilih saja Ya Disini juga ada filter lagi Misalkan Bapak Ibu Mau memilih Gambar dengan ukuran Kecil Medium Besar Atau Ekstra besar Bisa Dipilih disini Atau tipenya Tipe Clickart Tipe Photograph Tipe Line Drawing Silahkan dipilih Tapi kalau Bapak Ibu tidak menguruhkan Ini tidak masalah Ya Yang penting Bapak Ibu sudah Menemukan gambar Yang mau dipilih Silahkan di Klik saja Kemudian Insert Ya Nah seperti ini Bapak Ibu Ini sudah Keluar Gambarnya Seperti ini Sudah berhasil Memasukkan gambar Ke Slide kita Nah ini kita Sesuaikan gambarnya Ya Seperti ini Nah Bapak Ibu sekalian Kita sudah Memasukkan Satu gambar Sekarang Kita akan Memasukkan Gambar burungnya Ya Kita akan membuat Seolah-olah Ada burung terbang Ya Burung terbang Berarti kita Harus mencari burung Yang Ber Extension GIF atau burung Yang bergerak Masuk ke Insert lagi Kemudian Klik Online Picture Di sini Silahkan Mencari Misalkan Bird Animasi Misalkan Ya Nah ini Bapak Ibu Harus sedikit Ngerti bahasa Inggris Ya Agar lebih cepat Dan mencari Ya Oke Nah disini Ada Bird Animation Ini kalau kita buang Maka kita Centangnya kita buang Creative commentnya Maka burungnya akan tampil Lebih banyak Nah seperti ini Nih Banyak sekali Silahkan Bapak Ibu pilih Misalkan Kita mau pilih Yang ini Misalkan Ya Kita Insert Nah seperti ini Kita coba Ini akan jalan Atau tidak Ternyata burungnya jalan Bapak Ibu Dan inilah yang Yang akan kita cari Memang gambar yang Burungnya Bergerak seperti ini Ya Ya Kalau sudah Ini kita hilangkan dulu Bapak Ibu Putih-putihnya Ini backgroundnya Caranya bagaimana Diklik di Burungnya ini saja Kemudian disini ada Color Bapak Ibu ya Di format ya Di format Kemudian di Color Disini Pakai set Transparent color Ya Nah Kita buang Nah Ini kan hilang Backgroundnya ya Jadi nanti Kita coba lagi Misalkan Ya Seperti itu Oke Kemudian bagaimana Caranya Kita akan Membuat Burung ini Terbang Sambil bergerak Dari Kiri ke kanan Kita coba Kita taruh Burungnya disini Bapak Ibu sekalian Nah Disini ya Kalau memang ini Kebesaran ya Kita kecilkan dulu Segini ya Oke Nah Burung ini nanti Kita akan Gerakkan Bapak Ibu sekalian Seperti ini ya Caranya bagaimana Klik pada burungnya Kemudian Disini ada Animasi Ya Nah Di dalam animasi ini Bapak Ibu bisa memilih Animasi Disini Animation nya Bapak Ibu silahkan Pilih yang Custom Path Nah Custom Path itu Nanti Bapak Ibu akan Membuat Path atau jalan Atau garis Yang nanti akan Dilalui oleh burung ini Nah Caranya Klik disini Bapak Ibu sekalian Di burungnya Kemudian kita Buat pathnya Jalannya Misalkan ini Jalan disini Terus burungnya Mau naik lagi Kesana Di atas gunung Kemudian Disini Ya Bentar Kemudian Terbang lagi Kesana Misalkan Seperti ini Nah Kalau sudah sampai Diluar Seperti ini Silahkan klik Dua kali Untuk mengakhiri Pathnya Klik dua kali Ya Seperti itu Nah Sudah kelihatan ya Nah Seperti ini Hasilnya Bapak Ibu sekalian Misalkan ini Gerakannya terlalu cepat Ya Bapak Ibu bisa Melambatkan gerakannya Nah Disini Standardnya adalah 0,2 Detik Ini kita ganti Misalkan 0,5 Ya 0,5 Kemudian kita coba 0,5 itu Gerakannya seperti apa Ya Seperti itu Ya Bapak Ibu sekalian Nah Itulah ya Jadi gambarnya Akan terlihat lebih Enak Dipandang Ya Burungnya terbangnya Juga terlihat lebih Asik Nah Kemudian Bapak Ibu sekalian Untuk Lainnya Silahkan Bapak Ibu Bisa dikasih Gambar-gambar yang lainnya Misalkan Bapak Ibu bisa Masuk ke inset lagi Misalkan Ingin masukkan Gambar pohon Ya Pohon itu Bahasa Indonesia Apa ya Eh Bahasa Jawanya Eh Bahasa Inggrisnya Tri Ya Kita coba Cari Gambar pohon Ya Ya Tri tapi Kartun Ya Coba Tri kartun Nah Kita bisa Mencari Atau Memasukkan Gambarnya Seperti ini Nah Misalkan Bapak Ibu Pengen Gambar ini Misalkan Kita insert Ya Inilah Pohonnya Bapak Ibu Sekalian Ini kita Taruh disini Misalkan Ya Nah Nanti Burungnya Jalanya Seperti apa Coba kita Tes lagi Ya Di Animation Kemudian Kita Klik Preview Burungnya Seperti itu Bapak Ibu Sekalian Jadi burungnya Bisa Bergerak Di Belakangnya Pohon Ya Apabila Bapak Ibu Berkeinginan Untuk Menempatkan Burung ini Bergerak Di Di Depannya Pohon ini Maka Pohon ini Harus kita Atau burungnya Ini Harus kita Taruh Di Di Paling Atas Caranya Klik burungnya Kemudian Disini Ada Format Nah Disini Ada Bring Forward Ini Berarti Bring Forward Berarti Berata Di Paling Atas Ya Atau Disini Juga Boleh Sini Juga Boleh Kita Klik Kemudian Kita Coba Dianima Isinya Klik Ya Disitu Berarti kan Burungnya Berada Di Di Depannya Pohon Tapi Kalau Bapak Ibu Ingin Menempatkan Burungnya Di Belakangnya Tinggal Disini Diklik Lagi Klik Di Format Bapak Ibu Tinggal Kebalikannya Berarti Send Backward Disini Nah Disini Dia Akan Berada Di Belakangnya Pohon Jangan Sampai Keliru Sampai Disini Kalau Kita Send To Back Berarti Dia Burungnya Ada Di Belakang Gambar Gunung Ini Nanti Bapak Ibu Tidak Kelihatan Burungnya Oke Kita Coba Lagi Animasinya Ya Nah Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Ya Ya Seperti Itu Bapak Ibu Bisa Dimengerti Ya Oke Kalau Itu Memang Terlalu Cepat Ini Bisa Dilambatkan Lagi Misalkan 0,8 Ya Nanti Kayak Apa Kita Tes Nah Dia Akan Terbang Dengan Pelan Seperti Itu Oke Ya Oke Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Bapak Ibu Mungkin Kita Akan Menambahkan Gambar Kartun Yang Berjalan Mungkin Ya Orang Misalkan Silahkan Klik Disini Bapak Ibu Bisa Menambahkan Lagi Di Online Picture Atau Lewat Komputer Bapak Ibu Kalau Misalkan Sudah Punya Banyak Gambar Kartun Yang Bergerak Ya Bapak Ibu Kalau Belum Punya Silahkan Cari Disini Juga Boleh Lewat Google Juga Boleh Misalkan Saya Ingin Mencari Kartun Berjalan Misalkan Berarti Bahasa Inggrisnya Walk Cartoon Ani Ani Mission Misalkan Ya Kita Enter Nah Disini Bapak Ibu Bisa Milih Mana Misalkan Saya Pilih Ini Misalkan Ya Kita Insert Ya Kita Tes Dulu Apakah Ini Berjalan Atau Tidak Atau Gambar Begerak Atau Tidak Ya Klik Disini Bapak Ibu Sekalian Ya Ini Ternyata Gambar Bergerak Oke Kalau Sudah Bapak Ibu Bisa Memberikan Animasi Ya Untuk Pergerakan Ini Mau Bergerak Dari Mana Kita Kecilkan Dulu Misalkan Dia Ini Pas Ya Ini Bawa Lampu Untuk Camping Ya Nah Misalkan Ini Mau Bergerak Dari Sini Kesana Misalkan Ya Dari Kanan Ke Kiri Misalkan Seperti Tadi Bapak Ibu Silahkan Klik Di Animation Kemudian Kasih Add Animation Berupa Ini Tadi Ya Custom Path Ya Custom Path Klik Saja Nah Sekarang Bapak Ibu Bisa Memberikan Rutenya Kita Klik Saja Misalkan Disini Bapak Ibu Klik Klik Dari Sini Kita Gerak Sana Misalkan Ya Berjalan Sana Ini Agak Turun Ini Agak Naik Lagi Sana Misalkan Seperti Itu Kemudian Berhenti Sampai Disini Klik Dua Kali Kalau Sudah Kita Coba Lihat Nah Seperti Itu Nah Kalau Terlalu Cepat Bapak Ibu Bisa Ini Diperlambat Caranya Misalkan 0,8 Misalkan 0,8 Ini Burungnya Dulu Tadi Ya Kemudian Orangnya Sekarang Nah Ini Bawa Teng Kesana Oke Nah Misalkan Kalau Kurang Tinggi Bapak Ibu Sekalian Bisa Langsung Ditinggikan Disini Nanti Bapak Ibu Bisa Meninggikan Orangnya Ini Atau Karena Tadi Kan Kakinya Tidak Kelihatan Silahkan Dinaikkan Saja Seperti Ini Terus Kita Tes Lagi Kita Tes Burungnya Berjalan Misalkan Bapak Ibu Pengen Bareng Nanti Juga Bisa Pengen Bareng Gerakannya Atau Gantian Seperti Ini Juga Bisa Kemudian Setelah Burungnya Hilang Baru Orang Ini Keluar Nah Seperti Itu Nah Misalkan Bapak Ibu Pengen Orangnya Itu Berada Di Balik Pohon Maka Pohonnya Ini Silahkan Ditaruh Di Paling Atas Caranya Bagaimana Diklik Di Pohonnya Kemudian Di Format Kemudian Disini Silahkan Diklik Bring to Front Paling Atas Nah Kalau Sudah Kita Jalankan Di Animasinya Klik Preview Burungnya Berada Di Itu Di Belakangnya Pohon Ini Sama Juga Untuk Orangnya Juga Nanti Akan Di Lewat Sana Nah Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Oke Ya Mudah Kan Bapak Ibu Sekalian Nah Kemudian Bapak Ibu Misalkan Pengen Bareng Antara Burung Dan Orang Ini Jalannya Bareng Ya Bapak Ibu Disini Bisa Diganti Juga Disini Bukan On Click Tapi With Preview Ya Sama Jadi Nanti Ini Nomor Satu Ini Juga Nomor Satu Jadi Bareng Nanti Jalannya Ya Kita Coba Nah Seperti Itu Ya Mau Gantian Mongo Mau Bareng Mongo Nah Disini Akan Kelihatan Lebih Hidup Oke Bapak Ibu Sekalian Mudah Bukan Ya Membuat Animasi Sedaranya Dengan PowerPoint Bapak Ibu Nanti Ini Bisa Di Convert Ke Video Mongo Nanti Akan Menjadi Sebuah Video Pendek Yang Sudah Saya Ajarkan Sebelumnya Cara Membuat Video Dengan PowerPoint Ini Tinggal Bapak Ibu Export Saja Ke MP4 Ini Sudah Akan Menjadi Sebuah Video Kalau Disini Bapak Ibu Mau Grip Video Kalau Hanya Sekedar Presentasi Biasa Ya Seperti Tadi Sudah Oke Ya Seperti Tadi Bapak Ibu Sekalian Mudah Bagaimana Cara Pembuatannya Nah Bapak Ibu Bisa Kembangkan Menggunakan Animasi Animasi Lain Seperti Ini Kayak Di Belakang Ini Bapak Ibu Bisa Membuat Awan Yang Berjalan Dan Sebagainya Nanti Silahkan Dikombinasikan Sehingga Menjadi Suatu Kumpulan Animasi Yang Bagus Sehingga Bisa Diexport Kedalam Video MP4 Yang Sudah Saya Jelaskan Di tutorial Sebelumnya Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Wabila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh